Pemirsa setelah sekian lama Indonesia negatif kasus corona, hari ini pemerintah menyatakan dua WNI positif terjangkit COVID-19. Keduanya adalah ibu dan anak berusia 64 dan 31 tahun. Kedua WNI ini diketahui sempat melakukan kontak dengan warga Jepang yang dinyatakan positif virus corona di Malaysia. Diduga kuat keduanya tertular dari pertemuan ini. Dan kedua WNI kini dirawat TRSPI Sulianti Saroso dan berikut penyataan Presiden Joko Widodo. Dan dicek di sana, ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertemu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Tetapi juga perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah ini benar-benar mempersiapkan. Persiapan misalnya rumah sakit, lebih dari 100 rumah sakit yang siap dengan ruang isolasi mengenai virus corona. Kita juga memiliki peralatan yang membeda sesuai dengan standar internasional. Kita juga memiliki persiapan untuk reagen. Terima kasih telah menonton!